Intro Senin sore, tanggal 13 Oktober 1941 Masyarakat di Batavia dibuat gempar Sebabnya, ada sebuah pesawat Yang baru sekitar 5 menit Lepas landas dari lapangan terbang ke Mayoran Melakukan pendaratan paksa Pesawat itu menabrak pohon Dan permukiman warga Di Gang Sampi Dekat Bandara Kemayoran Hingga terbakar Dilaporkan 3 awak dan 2 penumpang tewas Selain itu Ada 7 warga Yang permukimannya tertimpa pesawat Ikut meninggal Majalah Sinpo malah menyebut Jumlah total korban tewas sebanyak 21 orang Belasan orang yang meninggal adalah warga Yang bikin gempar Bukan cuma kecelakaan itu Tetapi Lantaran semua penumpang Pesawat jenis Lockhead Yang tewas Terus berasal dari kalangan militer Salah seorang yang tewas Di dalam kecelakaan itu Adalah Lieutenant General Gerardus Johannes Brenschot Ia adalah komandan Koningklech Niederland Indies Lehe Atau Kenil Kenil merupakan Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda Berenshot merupakan Satu-satunya komandan Kenil Yang punya darah asli Indonesia Ia lahir di Solok Sumatera Barat Pada 24 Juli 1887 Pagi hari sebelum kecelakaan Berenshot sempat mengadakan pertemuan Dengan Panglima Tertinggi Inggris Di Timur Jauh Yakni Sir Robert Brock Puffham Kemudian Berenshot melakukan perjalanan pulang ke Bandung Menggunakan pesawat celaka itu Pada pukul 3 sore Pesawat itu pun ditumpangi Seorang komandan Angkatan Udara Inggris Dan dua perwira Angkatan Darat Hindia Belanda Pilotnya adalah Kapten Knepp Sempat ada spekulasi Celakaan itu adalah bentuk sabotase tentara Jepang Namun hal itu tak terbukti Pesawat itu ternyata Kehilangan tenaga di mesin bagian kiri Pada 13 Oktober pula Pesawat militer jatuh dan terbakar di kota Malang, Jawa Timur Tapi Beritanya tak seheboh kecelakaan di Kemayoran Tak lama Jabatan Panglima Tertinggi Kenil Diberikan ke Letnan General Ter Porten Ia punya tugas berat Mempersiapkan Hindia Belanda Menghadapi perang melawan Jepang Terima kasih telah menonton!